Saudara dorang, Papua memiliki banyak potensi wisata yang menjadi alternatif tamasya keluarga. Salah satunya kali jernih Yokiwa yang terletak di kampung Yokiwa, distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Papua merupakan salah satu bagian dari Indonesia yang paling banyak memiliki tempat wisata yang sangat indah. Jika Anda berlibur ke daerah Papua, Anda harus datang ke Kabupaten Jayapura, tepatnya di Sentani Timur. Di Sentani Timur, tepatnya di kampung Yokiwa, sangat terkenal dengan wilayahnya yang biasa disebut dengan Danau Lov atau Danau Invite, ada juga tempat wisata lain yang menarik perhatian, yaitu Kali Jernih Yokiwa. Perjalanan menuju ke Kali Jernih ini hampir sama dengan perjalanan menuju ke Danau Lov, yaitu kurang lebih satu jam perjalanan. Perjalanan menuju tempat wisata tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Walaupun menempuh perjalanan agak jauh, tapi mata Anda akan disuguhkan dengan indahnya pemandangan pinggiran Danau Sentani. Karena jalan menuju Kali Jernih Yokiwa, melewati pinggiran Danau Sentani serta bukit-bukit dan padang rumput yang luas. Setibanya di lokasi wisata tersebut, Anda akan dikagetkan dengan indahan air jernih dan juga jembatan panjang yang dicat berwarna-warni dan biasa disebut oleh warga setempat dengan jembatan pelangi. Terima kasih telah menonton! Bagi Anda yang ingin berlama-lama menikmati pemandangan berenang di Kali Jernih Yokiwa ini, sebaiknya Anda harus membawa bakal dari rumah karena di lokasi sekitar wisata belum ada warung atau kiosk. Sementara untuk pondok-pondok yang berada di pinggiran jembatan pelangi, dikenakan tarif sebesar Rp50.000 per pondok. Bapak Yohanes, salah satu pengunjung di Kali Jernih Yokiwa ini, mengatakan bahwa ia bersama keluarga sudah dua kali datang ke Kali Jernih Yokiwa ini. Wisata yang menarik juga karena di salah satu dalam sentara tempat wisata yang menarik, yang pasti tempat Kali dari Puri. Kita memilih dari Jernih Yokiwa ini, yang jangkauannya agak dekat lah gitu. Kayaknya belum melihat biaya tarif masaknya. Kalau ini sudah yang kedua kali, pertama kita lewat. Berbeda dengan penguntung yang satu ini, Abu Mariam mengaku bahwa ia dan keluarga memilih piknik ke Kali Jernih Yokiwa ini karena pemandangannya yang cantik. Pemandangannya cuma kita lihat cantik. Pertama kali datang ke sini, itu akan cantik. Pemandangannya juga cantik. Kita bisa nangis di sini daripada ke pantai. Pengelola atau pendilai tempat wisata Kali Jernih ini menjelaskan bahwa pertama kali dibangun wisata Kali Jernih Yokiwa pada tahun 2012, sedangkan dana yang mereka pergunakan untuk pembangunan tempat wisata ini, didapat dari pemerintah melalui dana ADK dan juga dana respect. Dana yang biasa turun ke kampung itu dana ADK, terus respect, yang bangun ini tempat wisata ini, tempatan perahu ini. Kalau hari libur itu rame sekali. Untuk penghasilannya mah? Penghasilannya, kalau ini tempat parkiran, mana mantu yang jaga. Jadi, biasa kasih ke dia. Nah, pengirsa, serukan tempat wisata ini? Jadi, jangan lupa, hiburan nanti, bahwa keluarga Anda datang dan nikmati tempat wisata di Kali Jernih Yokiwa di Kabupaten Jayapura, Istrik Sentani Timur. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Anjusti Ki Jayapura, meneritakan. Saudara-saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri ketumpu perjumpaan dalam AYUS Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, Saya Endur Wurya, mohon pamit undur diri dari hadapan saudara dong semua. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas perhatian saudara.